Hari ini kita akan belajar kembali ke berwarna firman Tuhan Bahwa ibu, berapa banyak dari kita Tanpa kita sadarin, kita itu terjerat dengan perkataan kita Karena kita emosi, karena kita marah Karena kita gak memiliki hikmat dan pengertian dan pengetahuan Tidak adanya penguasaan diri Kita itu terjebak dengan perkataan kita Akhirnya apa? Kita kena masalah karena perkataan kita yang melukai orang lain Di Amsal 15, set yang keempat Lidah lembut adalah pohon kehidupan Lidah orang yang lembut Ngomongnya lembut, ngomongnya penuh hikmat Ngomongnya penuh pengertian Itu tuh adalah pohon kehidupan Bayangkan, bapak ibu Kalau lidah kita jadi pohon kehidupan Pasti akan menghasilkan buah Pasti akan menjadi berkat Tetapi lidah curang melukai hati Tanpa kita sadarin, kita seringkali ngomong semau kita sendiri Kita ngomong karena ada emosi Karena gak ada pengendalian diri Kita ngomong, eh gak taunya melukai orang lain Bisa bikin keributan Bisa bikin kekacauan Bahkan kita sendiri terjerat Dengan masalah karena apa? Karena perkataan yang salah Karena tidak adanya pengendalian diri Di Amsal 18, set yang ke-7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya Ternyata orang bebal itu dibinasakan mulutnya Mulut kita itu bisa membinasakan diri kita sendiri loh Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya Banyak dari kita yang gak bisa Ngontrol mulut kita Gak bisa menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga kita gampang sekali ngomong buruk Ngomong jelek, ngomong merendahkan, ngomong nyakitin Kalau kita melakukan hal seperti itu Tanpa sadar Kita sudah melukai banyak orang Padahal tertentu karena perkataan seseorang Orang itu bisa tersinggung dan sakit hati Akhirnya apa? Bisa sampai orang yang tersakitin Orang yang terlukai itu bisa melakukan hal yang jahat Dan akhirnya bisa menjerat begitu rupa Kita pun seringkali terjerat dengan perkataan bibir kita yang ngaur dan sembrono Kita meski belajar mengendalikan bibir kita ini Percuma kita menjadi orang yang beribadah Percuma kita ini menjadi orang yang kelihatannya agamawi Tetapi kita gak bisa mengekang lidah kita Kita adalah orang yang sia-sia belaka ibadah kita Gak ada nilainya sama sekali Kalau kita gak bisa mengekang lidah kita Kita gak bisa ngontrol mulut kita begitu rupa Kita asal ngomongnya Mudah menyakitin Mudah merendahkan Mudah melukain orang lain Menganggap sepele orang lain Tidak mau menghormatin Akhirnya apa? Ibadah kita akan menjadi sia-sia Kalau kita gak bisa mengekang lidah kita Ngomongnya sembarangan Orang semakin bisa mengendalikan lidahnya Dia akan bisa mengendalikan dirinya begitu rupa Kalau kita ini Jadi orang yang bermulut jahat Banyak melukain orang Banyak menyakitin orang dengan kata-kata kita Kita bisa lupa dengan kata-kata kita Apa yang kita ucapkan Apa yang kita katakan Tetapi orang yang dilukain Tidak akan bisa lupa Bahkan sampai seumur hidupnya kadang gak lu Gak bisa melupakan perkataan-perkataan yang menyakitkan Perkataan-perkataan yang merendahkan Perkataan-perkataan yang melukai begitu rupa Bapak ibu Kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dalam segala hal Jangan sembarangan ngomong Jangan sembarangan berbicara kalau gak alpenting Kita matus dijelaskan bahwa setiap kata-kata kita akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Jangan menjadi orang yang gampang ngomong sembarangan Apalagi merendahkan dan melukai orang lain Karena pada dasarnya setiap orang itu ingin diwongkeh Pingin dihormatin, pingin dihargain Kalau kita bisa menghargain orang lain Kita juga akan dihargain orang lain Tetapi kalau kita ini tidak bisa mengakang lidah kita Kita ngomong sembarangan Kita ngomong serampangan Banyak terluka Banyak menyakitin Tapi kita rajin berdoa Tapi kita rajin ibadah Dan ibadah kita itu menjadi sia-sia belaka Sekarang buka Yaakubus pasal yang pertama Ayat yang ke-26 Jika lo ada seorang menganggap dirinya beribadah Orang itu menganggap dirinya beribadah Berdoa Tua di gereja Gede di gereja Makan di gereja Tetapi tidak mengekang lidahnya Yang menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Percuma ternyata Kalau kita gak bisa mengandalkan bibir kita Ini yang bibir ini kadang ngomongnya serampangan Suka ngomong gosip Suka ngomong jelek Suka ngomong merendahkan Sukanya ngomong menyakitin Apalagi kalau kita itu sudah disinggung Kita seringkali malah balas begitu rupa Lebih menyakitkan kalau bisa Lebih merendahkan kalau bisa Padahal itu adalah melukai Itu sebenarnya gak berkenan di hadapan Tuhan Kalau orang merendahkan kita Kalau orang mencaci maki kita Kalau selama kita benar Kita jalan terus aja Gak perlu pusing kok Tuhan sendiri akan bela Kebenaran itu akan muncul dengan sendiri Kebenaran gak perlu dibela Kebenaran akan meninggikan dirinya sendiri Tapi daging kan kadang gak terima Ketika orang mencaci maki Ketika orang merendahkan Bagian kita bisa mengendalikan diri dengan baik loh Jangan balas caci maki dengan caci maki Kita gak jauh beda dengan orang dunia Waktu orang mencaci maki Waktu orang melukain Kita juga harus menjaga hati kita Jangan sampai hati kita terluka Karena kita gak bisa ngatur mulut orang Kita gak bisa ngerem mulut orang Yang bisa kita atur adalah Isi hati kita sendiri dan Bebi berlidah kita sendiri Ya jangan kita balas balik Dengan perkataan yang menyakitkan Toh hanya sebatas perkataan Tapi perkataan itu punya kuasa dan otoritas Kalau perkataan itu buruk Bisa nyengiket orang Sampai luka sampai masa tuanya Ingat-ingat bahwa dia pernah direndahkan Kalau kita gampang berkata-kata yang menyakiti Dan melukai orang lain Hati-hati Hatimu Jangan-jangan terluka dan belum dipulihkan Tuhan Kalau kita dapat perlakuan buruk dengan orang lain Dari sikap orang lain Dan perkataan orang lain Kita yang buruk kita harus buang Kami tolak dalam nama Yesus Yang baik kita terima Tapi kebanyakan orang kan ngomong yang jelek Ngomong yang buruk Ngomong yang menyakitkan Ya jangan kita terima Kita akan menjadi orang yang sia-sia ibadah kita Kalau kita gak bisa mengekang lidah kita ini Lidah ini bisa menghanguskan, menghancurkan Lidah kita juga bisa membangkitkan seseorang Bisa dipakai Tuhan luar biasa Di sisi lain lidah kita juga bisa mengutuk Dan menghakimi orang lain Bisa menghancurkan masa depan seseorang Punya power dan otoritas Yang jadi masalahnya hari ini Kita mau pakai lidah kita untuk apa Coba perhatikan di ayat yang ke-19 Hai saudara-saudara Yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang Hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Tapi pada kenyataannya Banyak orang mendengarnya sedikit Marahnya lebih banyak Bereaksinya lebih banyak Orang yang bisa mendengar Lebih banyak Mendengar Cepatnya mendengar itu luar biasa Daya tangkap untuk mendengar itu luar biasa Tetapi Yang Ngomongnya lebih pelan Itu akan lebih Jadi berkat biasanya Tapi kalau Udah Lambat mendengar Cepat berkata-kata Dan cepat untuk marah Akan jadi trouble Jadi orang lain Hal kita ngomong Cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Kalau gak penting Kalau lagi marah Lagi emosi Lebih baik kita itu diam loh Jangan keluar kata-kata Apalagi kalau lagi sedang panas hati Sedang terluka hatinya Atau sedang emosi Jangan banyak ngomong Sekali ngomong Nanti menyakiti Kalau udah menyakiti Nanti bikin keributan Berantem dengan orang lain Sekarang ini coba dicek Kita Bercermin diri ya Selama kita hidup ini Selama ada keributan Percekcokan Berantem Berkelahi Selisih pendapat Sampai meruncing Itu sebabnya karena apa sih Karena kita gak bisa Untuk Lambat Berkata-kata Dan lambat Untuk marah Kita cepat Untuk bereaksi Untuk marah Semakin kita cepat Bereaksi untuk marah Biasanya Keputusan yang kita ambil Salah Akan melukain banyak orang Kita akan menjadi orang Yang sembrono Dan gegabah Tanpa kita sedarin Kita menjadi batu sandukan Orang lain loh Sekalipun kita nih Rohaninya Kayak apapun juga Tapi kalau kita Gak bisa ngekang lidah kita Kita ngomongnya Serampangan dan sembarangan Kita Ibadah kita itu adalah Sia-sia belaka Kita harus belajar Menenangkan diri Waktu emosi Meledak Tensi lagi Tinggi-tingginya Coba Diam Tanpa bicara Lebih baik Diam Diam Jauh lebih baik Tapi daging maunya Cepat ngomong Cepat melampiaskan Amarah Kalau gak dilampiaskan Nanti jadi kesel jengkel Diam Jauh lebih baik Serahin ke Tuhan dulu Saya berusaha Ketika saya lagi Menegang Tensinya lagi tinggi Dan Harus saya Meski berdiam diri Serahin ke Tuhan dulu Supaya keputusan yang saya ambil Itu bijaksana Tidak berat sebelah Atau tidak menyakiti Orang lain Dan saya Ketika saya marah Lebih baik saya diem Nanti kalau saya ngomong Malah kata-kata Menyakitkan Kata-kata menyakitkan Nanti orang kepahitan Kalau orang kepahitan Nanti tersandung Dengan hidup kita Baik ibu Kita harus belajar ini Belajar step by step Ada orang yang Gampang bereaksi Ngomong Ngomongin luar biasa Tapi nanti kalau udah sadar Nyesel Oh ternyata Aku udah melukain dia Oh ternyata Banyak orang terluka Dengan kata-kata saya Ternyata Kalau kita gak bisa Kontrol mulut kita Kita ngomong sembarangan Nanti banyak orang terluka Kalau orang terluka Nanti orang jadi Tersandung dengan hidup kita Kita jauh lebih baik Menenangkan diri Berdiam diri Tunggu sampai emosi kita itu rendah Turun Baru kita bisa ngomong Dengan baik-baik Suami istri pun juga sama Suami istri Kalau satunya lagi Tensinya tinggi Satunya lagi Meski diam Kalau suami Tensinya tinggi Istri harus diam Kalau istrinya tinggi Suaminya harus diam Kita harus kenalin pasangan kita Jangan sama-sama tinggi Pasti ribut Ujungnya pasti ribut Nanti kalau ribut Buang kita Buang tenaga sia-sia Kita buang waktu sia-sia Kita Rugi segalanya Banyak Energi yang terbuang Gak penting banget Hanya ributin hal yang sepilih Jauh lebih baik kita itu Berdiam diri Tenang dulu Orang ngalah kan gak harus Selalu kalah Sekalipun kita benar Kita ngalah pun Tuhan pasti bela kok Tapi daging kan Maunya membela diri Maunya daging Membenarkan diri Aku tuh benar Aku yang benar Kamu yang salah Aku yang benar Kalau kita ngotot-ngotot Begitu kan akhirnya ribut Dan gegeran Yang rugi kan kita sendiri Jauh lebih baik Ya sudah Ya sudah Saya harus banyak belajar Ngalah Dalam membangun hubungan Saya dengan istri Saya bertahun-tahun Saya belajar Untuk lebih banyak mengalah Dan ternyata Kalau saya mengalah Gak ada keributan Jauh lebih baik Memang saya harus yang pikul Salib sangkal Dirasuh merendahkan diri Begitu rupa Itu bagian yang harus Saya jalanin Dan sampai hari ini Sekalipun kita ribut Berselisih panjang Cepat selesai Kenapa kita gak mau Terganggu hubungan kita Dengan Tuhan Baik ibu Kita harus saling Ngalah satu dengan yang lain Kalau hubungan suami istri Kalau sama orang di luar sana Jangan banyak ngomong Nanti bertemu masalah Ketemu problem Kalau perkataan kita yang salah Yang gak tepat Nanti jadi jerat Menjerat kita sendiri Kita akan jatuh Dalam berbagai pencobaan Yang gak penting banget Hal yang gak Terlalu penting Yang harusnya gak muncul Kita harus belajar Mengendalikan diri Dengan baik Supaya hidup kita Semakin hari Semakin berkenan Di hadapan Tuhan Ayat yang ke-20 Sebab amarah manusia Tidak mengerjakan Kebenaran di hadapan Allah Amarah ini Dimulainya Karena Tidak adanya Pengendalian diri Dimulai dari Selisih pendapat Beda pendapat Tidak terima dengan Segala sesuatu Yang orang lain lakukan Sehingga kita bisa Marah begitu rupa Dan ternyata Marah itu Gak menyelesaikan apa-apa Malah menimbulkan Masalah yang baru Apalagi Dibumbui dengan Kata-kata yang Merendahkan Kata-kata Yang menyakitkan Itu akan bikin Tambah meruncing Tapi kalau kita ini Tenang Diam Lidah yang lembut Seperti pohon kehidupan Tapi kalau ngomong kita Itu manis Sekalipun kita marah Kita menghadapi orang Yang meledak-ledak Tapi ketika lidah Bibir kita itu manis Itu meredakan emosi Itu loh hikmat Kita harus Belajar seperti itu Jangan ngikutin emosinya Kita belajar dari Apa yang dilakukan Simon Petrus Dia orang yang Meledak-ledak Marah Begitu rupa Tetapi ketika dia Mulai berubah Bertobat Semakin matang Semakin dewasa Karakternya berubah Bapak ibu bisa baca Surat-suratnya Petrus Berbeda Lebih Ada pengendalian diri Lebih ada penguasaan diri Dan hidup kita Harusnya mencontoh Hal yang sama Kalau hari ini Masih gampang Meledak-ledak Emosi Ngambek Marah Tidak terima Ini dan itu Selisih pendapat Tidak terima Ketika disakitin Pengen balas dendam Jauh lebih baik Tenang dalam hadirat Tuhan Itu keputusan yang terbaik Itu yang akan Membuat hidup kita Itu damai sejahtera Ayat yang kedua Satu Supaya itu Buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak Dan terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam Dalam hatimu yang berkuasa Menyelamatkan jiwamu Kita perlu belajar Firman seperti ini loh Firman ini seperti pagar Firman ini seperti warning Bisa kasih peringatan Oh ini loh Tidak sesuai Tidak benaran firman Tuhan Firman ini akan Benar-benar Yang tertanam Dalam batin kita ini Ketika kita mengambil Keputusan yang salah Kita Punya warning Punya batasan Ternyata yang gak Begini gak benar Kalau itu Kita hidupin setiap hari Semakin hari Kita semakin Disempurnakan jiwa kita Amin Ayat yang kedua-dua Tapi Pindaklah kamu menjadi pelaku Firman dan bukan Hanya pendengar saja Sebab Jika tidak Demikian Kamu menipu diri sendiri Orang rajin denger kotbah Kotbah saya lagi banyak Didengerin Kotbah pendeta lain Kotbah Di gereja Udah menara doa Doa fajar Doa petang Doa siang Diikutin Tapi Kalau gak bisa melakukannya Kita itu seperti Menipu diri kita sendiri Kita bohongin diri kita sendiri Bagaimana pak kok Saya gak bisa melakukannya Terlihat dari perkataan kita Reaksi yang keluar dari mulut kita Itu kata-katanya seperti apa Benar-benar merendahkan orang lain Menghormatin orang lain Memberkatin orang lain Atau menyakitin orang lain Coba Kita Sekarang Lihat sampai ke kedalaman batin kita masing-masing Mulut kita itu lebih banyak Ngomong apa sih sebenarnya Ngomong kebenaran firman Tuhan Atau ngomong yang buruk Apalagi kalau lagi emosi Reaksi kita Perkataan kita itu keluarnya apa Apa marah-marah meledak Dan ngomong kasar Ngomong yang kotor Kalau itu didapatin Di dalam diri kita Kita harus bertobat Berubah Masih Harus banyak hal yang diperbarui Banyak hal yang harus disangkali Pikul salib sangkal diri Matikan daging kita Serahkan kepada Tuhan Kalau tidak Ibadah kita itu Menipu Kita tipu Tuhan Kita tipu diri kita sendiri Kita tipu orang lain Kita bisa kelihatan rohani Kita bisa datang beribadah Ternyata ibadah kita itu sia-sia Karena kita tidak bisa mengekang lidah kita Sebab jika seorang Hanya mendengar firman saja Dan tidak melakukannya Ia adalah seorang yang sedang Mengamati Mengamat-amati mukanya Yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia memandang dirinya Ia sendiri pergi Atau ia segera lupa bagaimana rupanya Tetapi Barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memerdekakan orang Ia Dan ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar Untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan bahagia Oleh perbuatannya Jika ada seorang menganggap Dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah Ibadahnya Sia-sia Ibadahnya Ibadahnya palsu Ternyata Ngomong doang di mulut Tapi praktek hidupnya Tidak mencerminkan kehidupan yang Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Hidup kita harus benar-benar Dipakai Tuhan Bukan dipakai setan Lidah kita ini bisa dipakai Tuhan Untuk menjadi penyambung lidah Allah Di sisi lain Kalau kita tidak kontrol Kita kendalikan Kita akan Dipakai oleh Setan Sehingga kita Menjadi orang yang Benar-benar Menjadi batu Sandungan Sekarang buka di Yakubus Fasal yang ketiga Mulai yang kelima Demikianlah juga lidah Walaupun Satu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan Perkara-perkara yang besar Lidah kita ini bisa memegahkan Bisa memuji Tuhan Bisa menyembah Tuhan Bahkan bisa melakukan Mujizat lidah kita Dari perkataan lidah kita Lihat betapapun kecil Ia dapat membakar Hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan Suatu Dunia kejahatan Yang mengambil tempat Di antara Anggota tubuh kita Sebagai suatu Yang dapat menudahi Seluruh tubuh kita Dan menyalakan Roda kehidupan kita Sehingga ia sendiri Dinyalakan oleh Api neraka Tapi Kalau lidah kita Ini tidak kita jinakan Kita taklukkan Kepada Kristus Lidah kita ini Bisa membakar Dengan nyalanya api neraka Bisa melakukan Mujizat di sisi lain Bisa jadi berkat Bagi banyak orang Menjadi kemuliaan Tuhan Seperti lidah Yang menjadi berkat Bagi banyak orang Tapi di sisi lain Menjadi lidah yang Dinyalakan oleh Api neraka Yang melukai Dan Begitu Akhirnya Menjerat kita Jatuh Di dalam dosa Ayat yang ketujuh Semua jenis binatang Liar Burung-burung Serta binatang-binatang Menjalar Dan binatang-binatang Laut Dapat dijinakan Dengan Dan telah dijinakan Oleh sifat manusia Tapi tidak seorang pun Yang berkuasa Menjinakan lidah Ia adalah sesuatu Yang buas Ternyata lidah kita itu Buas Bisa nyakitin Bisa nerkam orang lain Bisa Menghancurkan orang lain Dan tak terkuasai Dan penuh racun Yang mematikan Kalau lidah ini Tidak dikendalikan Pada pusat gendak Tuhan Lidah ini akan Seperti racun Kita ngomong Nyakitin orang Melukain orang Sampai seumur hidupnya Kadang kata-kata Yang pahit itu Terekam di dalam Diri Kita Kita terima Perkataan buruk Dari orang lain Coba cek masing-masing Ada gak Pernah ingat Kata-kata orang Yang merendahkan Kalau ingat Belajar ngampuni Orang yang mengatakan itu Yang orang yang Mernah mengatain kita Dahulu Kita harus lepaskan Pengampunan Supaya hidup kita itu Merdeka Bebas Kalau tidak Itu akan Terekam terus Kata-kata kita pun Kita harus jaga Jangan sampai Kata-kata kita Melukai Membunuh Orang lain Karena apa Kata-kata yang Pedas Menyakitkan Merendahkan Dan menimbulkan Pertengkaran Kepahitan Saja Ayat yang ke sembilan Dengan lidah kita Memuji Tuhan Bapak kita Dengan lidah kita Juga mengutuk manusia Yang dicetakan Meruput rupa Allah Di sisi lain Lidah kita bisa Menyembah Tuhan Bisa basah roh Tapi kalau gak dijinakkan Seluruh tubuh kita ini Gak ditaklukkan Kepada pusat gendaka lain Pulang dari gereja Kita bisa maki orang lain Ini lidah Lidah kita harus Kendalikan sepenuhnya Harusnya Kata-kata kita ini Ketika memperkatakan Orang lain Melihat sisi Dari kehidupan Orang lain Kita perkatakan Sesuai dengan Janji Tuhan Karena setiap orang itu Diciptakan serupa Degambar dengan Allah Tapi banyak orang ketika Marah Memperkatakan hal buruk Bahkan mengatain Seperti binatang Jahat itu di mata Tuhan Itu gak berkenan Di mata Tuhan Dari mulut yang satu Keluar berkat Dan kutuk Dan inilah saudara Tidak boleh demikian Adakah Sumber memancarkan Air tawar Dan air pahit Dari mata air yang sama Kalau Yang di dalam kita ini benar Makanya penting sekali Hati kita ini Setiap hari kita harus Datang kepada Tuhan Minta dikoreksi terus Minta dicabut Semua kejahatan Kita serahkan semuanya Kepada Tuhan Semakin kita berserah Penuh kepada Tuhan Semakin kita memiliki Hubungan kedekatan Dengan Tuhan Semakin hari Semakin kita Nempel dengan Tuhan Kita Akan memancarkan kehidupan Alkitab ngomong Jagalah hatimu Dengan segala Kuas padaan Sebab dari sana Terpancar kehidupan Yang memancar kehidupan Tapi kalau yang di dalam Ini pahit Luka Terluka Dan belum sembuh Yang terpancar Adalah air mata yang pahit Yang melukai orang lain Akhir yang kedua belas Sudah-sudah aku Adakah pohon arah Dapat menghasilkan Buah jahitun Dan adakah pokok Anggur Dapat menghasilkan Buah arah Demikian juga Mata air asin Tidak dapat mengeluarkan Air Tawar Sekarang coba Dicek masing-masing Selama ini Banyak ngomong apa Mulut kita Lidah kita Banyak memperkatakan apa Kalau ngomongnya jelek Ngomongnya buruk Hatimu Harus diperesin Di hadapan Tuhan Bertobat Pasti ada luka Pasti ada trauma Pasti ada Bekas kepahitan Yang belum disembuhkan Luka Yang menggores Sampai pahit Begitu rupa Harus dipereskan Kalau yang dari dalam Ini bersih Bebas dari sakit hati Kepahitan Benci Dendam Jengkel Hati kita sudah Diperbarui Diisi firman Setiap hari Yang keluar dari mulut Mulutmu adalah firman Tapi kalau selama ini Yang keluar dari mulutmu Adalah cacian Magian Gerutu Ngomel Bersungut-sungut Ngeluh Menjelekan Merendahkan orang lain Ngelihat dari sisi buruknya Orang lain Dari sumber mata airmu Memancar air yang pahit Makanya keluar dari perkataanmu Pahit Perlu Minta Tuhan dipulihkan Datang kepada Tuhan hari ini Bertobat Minta roh kudus Memulihkan hidupmu Dan hatimu Kalau tidak Terus Hidupmu akan memancarkan Hal yang pahit terus Hal yang pahit terus Hal yang buruk terus Dan melukai banyak orang Ambil keputusan hari ini Bertobat balik kepada Tuhan Roh kudus Akan memulihkan hidupmu Sekarang buka di Amsal 18 Set yang ke-20 Perut orang Dikenyangkan oleh hasil mulutnya Ternyata kita itu dikenyangkan dari hasil mulut kita Ya dikenyangkan oleh hasil bibirnya Mulutmu memperkatakan apa? Kau memperkatakan berkat Kau akan terima berkat Kau memperkatakan firman Tuhan Kau akan terima janji Tuhan Semakin kita bisa mengendalikan lidah kita Kita taklukkan pada pusat gendak Tuhan Hidup kita semakin ditarik Dibawa menjadi Pribadi yang berkenan Sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Hidup kita akan semakin diberkatin Tuhan Hidup kita semakin dipakai Tuhan Orang secara luar biasa Amen Amsal 10 etika 13 Di bibir orang berpengertian Terdapat hikmat Ternyata Kalau kita ini Terus memperbarui hidup kita Belajar kebenaran terus Di Tuhan tambahkan hikmat dan pengertian Mulut kita pun juga penuh hikmat Tetapi pentung tersedia Bagi punggung orang yang tidak berakal budi Ternyata Pentungnya akan tersedia bagi orang yang tidak berakal budi Tidak ada hikmat di dalamnya Karena Di Amsal 12 eti yang ke-13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya Pelanggaran bibir kita itu seringkali menjerat kita begitu rupa Kita lihat di TV saja Berapa banyak orang ditangkep Karena perkataan bibirnya ngawur Statementnya yang ngawur Akhirnya apa? Ditangkep terjerat Hidupnya Tetapi orang benar Dapat keluar dari kesukaran Kalau aku ingin dapat keluar dari kesukaran Banyak diberkati Tuhan Hidupmu menjadi Inspirasi banyak orang Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang Orang akan diberkati melalui tindakanmu Ucapanmu, perkataanmu Dimulai dari Mengendalikan bibirmu Menaklukannya pada Kristus Dan kita harus membereskan hati kita di hadapan Tuhan Jangan sampai kita ini suka merendahkan orang lain Jangan sampai kita melukai orang lain Tapi kalau di dalam kita ini benar Di dalam kita ini kudus Di dalam kita ini suci Di dalam kita ini mulia Dan itu by proses Tidak ada orang Kristen langsung seperti itu Semuanya harus mengalami proses Step by step Dicabut semua kebusukan Kemunafikan Kedegilan hati Keras kepala Egois Amarah Nafsunya Itu step by step Tuhan akan cabut Tuhan akan remukkan Dan akhirnya Yang manifestasi dari lidah bibir kita adalah Perkataan berkat Yang memberkatin banyak orang Yang memulihkan banyak orang Yang menyembuhkan banyak orang Amen Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa menggemakannya Dia akan makan buahnya Hidup dan mati Kita dikuasai lidah kita Kita mau ngomong baik Kita akan terima kehidupan Kita ngomong kematian Kita akan terima kematian Kita ngomong buruk Kita akan tua yang buruk Kita ngomong tentang kehidupan Dan kekekalan Kita akan terima kekekalan Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa menggemakannya Dia akan makan buahnya Entah itu buah baik Atau entah itu buah buruk Tergantung Dari apa yang kita katakan Apa yang kita ucapkan Sepanjang hidup kita ini Kita lebih banyak ngomong apa Hal buruk Hal jerek Hal najis Hal kotor Kita akan tuai Tapi kalau kita ngomong yang baik Yang mulia Yang sedap didengar Yang patut dibuji Yang disebut kebajikan Semuanya akan melimpah Memenuhi hidup kita Akan terima kebajikan Kemurahan Bahkan Tuhan akan memberkati kita Dengan secara dasyat Amin Jaga lidahmu Begitu rupa Jaga setiap ucapan bibirmu Hanya untuk memuliakan Tuhan Bapak ibu Harusnya setiap yang Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu Adalah keluar penyembahan Keluar pengagungan buat Tuhan Bayangin Kalau keluar masmur pujian dan pengagungan Kemana engkau bertemu dengan orang-orang yang diberkati Engkau dipertemukan dengan siapapun orang itu akan dijamat Tuhan melalui hidupmu Orang diberkati Orang diubahkan Bahkan hidupmu akan memberitakan kemuliaan Kemasyuran Kemuliaan Nama Tuhan yang ajab dan dasyat Jangan Sampai izinkan setan Menguasai Dan lidah kita Menyakitin dan melukai banyak orang Harusnya Semakin hari Semakin kita Dipakai Tuhan Mencerminkan kemuliaan Tuhan Semakin kita diubah Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Mencerminkan kemuliaan Tuhan Amin Saya berdoa Mulai hari ini Cabut semua kata-kata kutuk yang keluar dari bibirmu Kata-kata Yang menyakitkan Kata-kata yang gak pantas Dicabut semuanya dari bibir kita Supaya mulai hari ini Yang keluar dari bibir kita adalah Perkataan yang membangun Memulihkan Memberkati Dan menyembuhkan Bahkan lidah kita menjadi lidah kepanjangan Bapak kita yang di surga Amin Tutup Alkitabmu Tutup matamu Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Kami matraikan firmanmu dengan darah Yesus Nempel dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman ini menjadi kehidupan Dan apa saja yang Kami kerjakan Benar-benar Diberkati Tuhan Firman ini Menjadi kehidupan buat kami Kami jadi berkat Bagi banyak orang Dan nama Tuhan Dipermulihkan melalui kehidupan kami Tuhan Ampuni semua perkataan Lidah bibir kami Yang jahat Yang buruk Yang jelek Kami cabut semua perkataan Yang mengikat Mengeluarkan kutuk Yang bukan daripadamu Dalam nama Yesus Mulai hari ini Kami mau berkata-kata kebenaran Kami mau berkata-kata tentang Hikmat pengertian Dan pengertian Semua orang dibangkitkan Diubahkan Diberkati Dan nama Tuhan Dipermulihakan Melalui hidup kami Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala pujian Hormat Syukur kami Kepadamu Dan hari ini kami berdoa Untuk orang-orang yang sakit Taruhkan tangan kananmu Bagian yang sakit Ampuni berdoa Untuk orang-orang yang terbaring Di tempat tidur Di rumah sakit Di ranjang Dimanapun mereka berada Ampuni berdoa Jadilah kau tahir Jadilah kau tahir Jadilah kau tahir Hambamu berdoa Berkasih karunan Tuhan Melimpah Mulai hari ini Pakai semua orang yang mendengar firmanmu Diberkati pekerjaan Usaha apapun Dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil Dan nama Tuhan Dipermulihakan melalui hidup Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus kami Udoan Ucap syukur Haleluya Amen And God bless you Selamat menikmati